Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serampang serimping siapa yang disamping lah ini babam madun lagi mau nguping lah coba itu Halo sobat kuliner kali ini kuliner viral mau menjelajahi daerah ciluduk tanggrang buat nyobain makanan di tempat makanan yang keren abis Selain itu sobat kuliner ada juga jajanan street food yang pastinya enak dan murah meriah Penasaran kakak? Penasaran dong makanya tonton terus kuliner viral hanya di net tv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng babam madun Let's coba itu di acara kuliner viral tentunya cuma disini kuliner layak viral Nah kebetulan babam lagi ada di kamuan-kamuan orang ini ayang-ayangan adanya di Sudimara Barat Blok sekolah kalau gak salah ya tanggrang 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 Eh udah ketemu nah sobat kuliner udah nyampe nih tempatnya udah ada udah ketemu kita masuk yuk Ako nungki ayo boleh tanya boleh bang ini bagaimana konsepnya ini warung empo konsepnya masakan betawi Ini tradisional modern yang adem-adem banyak boner malor tempatnya adem enak mantep pokoknya Nah sekarang yang saya tanya lagi bestsellernya apa empo nungki nungki bestsellernya pecah pecah apa lagi jengkol goreng jengkol goreng pecah Betul Insya Allah kita doain ini tempat tambah rame Amin 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 Sobat kuliner Sekarang bu abah mau masak jengkol bersama empuk Ica anak aja mendeng Langsung aja kita masak jengkolnya yang udah dibutuh jadi apa yang tidur ya Ya dong nih jengkol yang udah empuk Ugu enak no gugur online udah habis itu langsung kita masak aja iya oke deh oke panas nih minyak ah jadi sebelum digoreng itu jengkola direbus dulu ya iya biar rempuk Mbak ya iya biar kagak kerenyes iya biar kagak iya biar lengket ini kadang nyelikat kalau nenek jadinya kuat juga bener-bener ya bener ya bawang putih dulu bawang putih bawang baik bawang bombay dari Belanda dari India anak kaji kojor ya itu berapa lama itu matengnya bentar lagi mateng terlagi sabar ya sabar kalau orang udah rada-rada kuning-kuningan mateng rada-rada iya untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagaikan boneka apa ngelatin-latin Bapak nggak boleh Bapak nyanyi aku gemes aku lagi ngomong ya ini mah laki-laki orang ya udah mateng itu no udah nggak diserok-serok mau diserok baki iya wangibat no iya wangibat no Masya Allah udah jengkol luar dinasada kalau gue gono mah udah itu udah tinggal pakein banget ya Masya Allah itu bumbu udah segitu ya udah sampai banyak nanti kasihan gue enak dah mantep aja aduk-aduk nih ya aduk-aduk nah tuh sobat kuliner tuh jengkol gorengnya udah matang tinggalin kita cocol make sambal tongkol apa kena yang penting jengkolnya udah matang sekarang Bapak mau review wanginya luar biasa sobat kuliner sekarang Bapak bikin soto soto betawi ya Cak nah udah disediakan disini ada kuahnya ini pasti kuahnya sedap banget karena soto betawi memang kuahnya pasti sedap ada yang bisa dari susu ada yang langsung dari santan itu tergantung santan nggak papa nggak jadi masalah yang penting soto betawi nah ini toping-toping ini ada daging udah direbus udah di empukin ya kemungkinan udah di presa atau apa gue nggak tahu udah yang penting ini daging udah empuk ada topinya juga kentang goreng ada tomat ada daun bawang ya Cak tinggal kita guyur kemari Cak iya bener-bener orang Cica yang megang situnya babak yang menggangguan yang guyur coba yang guyur aja yang guyur nah gitu ya cepet gini ya Pak hanya Oh ya 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 kasih bawang goreng silatasi no iya yang banyak Bapak biasa depan iya iya banyak banyak bau ketik mandi ngendong ini inget mau dimasukin aja Pak nggak usah bebas-bebas ya kita masukin aja sobat kuliner ya langsung kita masukin lagi ikunya bisa 12333 aja selalu udah mas 10 boleh ini udah jadi soto betawi plus sambal limohnya sobat kuliner udah jadi dong soto betawinya yang penting pada sehat ayo kita makan soto betawi let coba itu sobat kuliner tuh udah dimasak tadi sama Bapak tukang tenong udah dimasak soto betawi udah dimasak ada jengkol gorengnya nah sekarang giliran Bapak mau makan semuanya yang tadi Bapak udah masak bersama tukang tenong let coba itu nah ini soto betawinya ini topinya ada kentang goreng ada tomat dan dagingnya ini kelihatannya empuk banget dan wanginya mantap kalau belum abdol kalau belum dikasih yang namanya limo nih kudu kasih limo dulu sobat kuliner tuh kalau tuh saling mping nih joknya masukin deh bangsa dua bigi kemari yang bukin dah yang namanya sambelnya kalau enggak ada sambel kaga enduel tuh tuh kudu sambel kudu semuanya kali ya biar biar hohoho gitu kan tuh mantep ya sobat kuliner langsung aja kita cobain ini kayak kurang banyak nih limaunya kudu kasih semuanya deh kita coblokin semuanya dah daduk-aduk dulu ya cobain soto betawinya seenak apa sih ah siapa yang mau makan beli dimasukin nih mo dimakuin cabenya semuanya ditumpukin disini dan kuah sotonya ini mantap juara pokoknya soto betawi disini enggak kaleng-kaleng sobat kuliner bisa dilihat sendiri kuahnya medok mantap seder pokoknya berlimpah tuh bumbunya ada daging sama jeruannya semuanya empuk-empuk ah mau pakai nasi sedikit ah pakai nasinya kemari diaduk dicampurin nih soto betawinya kita masukin nasi kayaknya sambal ijo enak nih kalau ijo sambal dadakannya kita masukin juga wow sobat kuliner kita coba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim mana sih rasanya kalau pakai semuanya semuanya sambal kita ajak-ajak sini nah itu banget di mulut rasanya mantep banget enak banget mantap hmm ini sih enak banget gila dengkol udah manggil-manggil deng-deng udah manggil-manggil dihajar le dengkolannya ya tadi babak udah goreng bareng tuang tenong kayaknya deng-deng juga masukin ya deh deng-dengnya aduh maaf dulu ini deng-dengnya nih oh deng-deng ini ada toge juga ya nah kita masukin langsung toge-nya nih toge-nya langsung kemari kita mau cobain jengkolnya dulu seenak apa sih jengkol yang tadi babak buat bersama tuang tenong nih jengkolnya itu ada ada cabai bawang cabai bawang wanginya udah keberasa banget jengkolnya pulen legit meski cuma digoreng cuma pakai cabai bawang doang legit gurih asin-asin bagaimana waktunya kita makan campur toge ini rasanya nagih banget pokoknya bisa goyang lidah hmm deng-dengnya enak 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 lagi ya deng-deng jengkol tahu aduh maka muti toge-nya juga seger banget sobat kuliner just etik enaknya viral aduh mantepnya ngocor Ini ya seteh biasa Kayaknya ini enak Tadi sih bilangnya Eh, jahe sama serai Malah lemon di atas itu Wangi lemonnya udah keberasa banget Hidung Serainya juga udah keberasa Bismillahirrahmanirrahim Menurut bapak sih ini harus dipesen ya Karena ini emang enak bersugar Untuk kesehatan juga bagus banget Seger, mantep, jos, epi Pokoknya enaknya viral Sahabat kuliner Karena disini semua makanan yang enak Enak, lezat, lezat Dan nikmat, nikmat sentunya Sedap, sedap, sedap Jadi layak viral dong Nah langsung aja kita tempelin ya Stikernya Disini Sahabat kuliner Kuliner viral Cuma disini Kuliner layak viral Coba itu Makanya padangan tuh Belona ngopi Nah ini daun pandannya udah wangi Wangi kecium pandan banget Masya Allah, tabarakullah Bismillahirrahmanirrahim Mmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax